yuk sama siang teman-teman sahabat Wijaya Eric guys kembali lagi bersama Mr. Wijaya di episode jambu biji kerikil farigata tuh dibelakang saya tuh banyak sekali untuk jambu kerikil varigata tuh belakang saya tuh ya Nah saya hari ini syuting sendirian jadi saya video sendiri enggak masalah ya buat teman-teman kita akan revieukan seputar jambu biji varigata ini kayak gimana dulu kita udah pernah revieukan jambu kerikil biasa ya kalau ini yang bervari kata Oke nonton terus di video Wijaya dari jambu biji kerikil farigata tuh buahnya kecil-kecil ya teman-teman Hai dan daunnya bervari kata putih campur hijau Hai ada yang matang ya warna kuning dulu kita udah pernah review tentang jambu kerikil yang biasa bukan varigata kalau yang ini bervari kata ya jambu kerikil ini tidak bisa besar ya untuk buahnya tapi untuk pohonnya bisa besar dan daunnya memang kecil-kecil seperti ini dan sangat gampang berbuah sangat gampang sekali berbuah dia suka sungai sinamata langsung ya biasanya buat bahan bonsai para pecita bonsai biasanya menggunakan bahan jambu kerikil warigata ini ya ya yang kuning ini udah matang Coba kita review rasanya hai 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 nah nih guys tuh jambu kerikil varigata di belakang saya itu ya tuh akan coba review rasanya hai 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 dalamnya putih enak-enak mirip kayak jambu biji lokal biasanya banyak putih ya ini varigata mirip kayak jambu kerikil biasa ya yang bukan varigata mirip rasanya saya punya dua untuk jambu kerikil jambu kecil yang bukan varigata hai 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 oke itu aja teman-teman untuk review singkat tentang jambu biji varigata tuh yang sangat menarik unik Hai semoga menambah inspirasi ya di video Wijaya Daeri salam pengicauan hai 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 Hai